teman-teman kita udah sampai di Curug Sikarim nah ini curugnya kelihatan curugnya ada di pinggir jalan cuman nggak di pinggir jalan banget nah ini view-nya di bawah itu di yang di sana nah ini rombongan ke sini lagi rombongan bareng-bareng sama adik sama emak-emak juga sekeluarga nah adik lagi orang panggil drone bareng sama emak-emak sama keponakan nah ini jalannya jalannya ke belakang sana ke bawah nah itu jalannya jalannya ke bawah banget jalannya belok-belok tuh tanjakannya tadi lumayan terjal juga lumayan terjal lumayan curam nah itu curugnya sayang dari sini posisi parkirnya kurang pas kalau di bawah sana kalau di bawah sana kan harusnya pas banget ya harusnya bisa kelihatan jelas banget dari sini agak tinggi posisinya kurang pas tapi nggak ada tempat parkir kayaknya di bawah makanya parkirnya di sini nah di curug si Karim ini kebetulan pas lagi kita sampai sana itu kondisinya lagi cerah banget jadi ya begini terlihat jelas banget dari atas sampai ke bawah itu terlihat jelas banget nah sebenarnya kalau misalkan viewnya itu pas lagi ada kabutnya lagi agak mendung lagi ada kabut-kabut ya bukan berarti kabut yang bener-bener nutupin view ya bukan kabut yang sebenar-bener kayak tembok putih nutupin pandangan nah itu bukan kalau misalkan ada kabut beberapa kabut tipis atau mungkin kabut tebel tapi di bawah nah itu viewnya cakep banget kita di atas kabut viewnya jadi di atas awan jadi bisa dibilang ini curug di atas awan nah gimana keren nggak tuh ntar bisa jadi viral juga tempat ini nah ini bisa jadi viral juga ini namanya namanya curug di atas awan atau air terjun di atas awan itu jarang juga orang tahu tempat ini soalnya kalau untuk curug si Karim itu emang tempatnya juga misah dari lokasi obyek wisata dieng yang lainnya kalau misalkan Kawah Sikidang, Candi Arjuna, Danau Telaga Warna nah itu kan udah umum banget udah ya udah umum lah udah banyak orang tahu tapi kalau ini jarang orang tahu curug si Karim ini karena emang jalannya ekstrim lokasinya juga misah agak jauh dari yang lokasi obyek wisata dieng yang ada di atas sana akhirnya ternyata disini ada tempat buat parkir juga ya lumayan sempit sih bukan area tempat parkir beneran cuman ada space tempat buat naruh mobil aja sebenernya foto-foto dulu bentar disini soalnya emang dari sini tuh view-nya lebih bagus daripada yang dari atas tadi jadi selamat menikmati halo temen temen kalau yang tadi dari atas itu tempat parkirnya lumayan luas ada tempat buat parkir bukan tempat parkir sih ada area di pinggir jalan yang bisa buat parkir cuman dari situ itu viewnya kurang jelas kurang bagus viewnya Nah kalau dari sini ini viewnya bener-bener bagus banget sebenarnya juga kalau misalkan mau kecurus karimnya mau langsung masuk ke sana juga bisa nah di bawah itu loket pintu masuknya tiket masuknya 10.000 Nah tadinya kan kita cuman pengen menikmati dari atas gini aja ya pas kebawah sana itu sebenernya cuman pengen nyari toilet aja tapi pas begitu masuk ke toilet ternyata didalem itu viewnya bagus banget ya udah sekalian masuk aja cuman sayangnya waktunya jadi udah banyak kebuah harusnya kalau emang mau kecurus si karim itu mendingan dipuas-puasin didalemnya aja langsung nah ini dia curus si karimnya loket pembayaran tiketnya di sini tiket masukin 10.000 jadi jarang orang tahu ada curus si karim ini orang kedieng itu biasanya jarang pada mampir-mampir dari ke sini soalnya emang jalannya itu bener-bener ekstrim lokasi wisatanya itu enggak enggak deket sama yang daerah-daerah wisata didieng atas sana lokasinya itu beda jadi jarang orang tahu tempat ini nah ini lokasi air terjunnya lokasi curugnya cuman air di sini buh dingin banget jangan dibayangin kayak curug-curug yang ada di Bogor ya kalau yang di Bogor kan biasanya pada mandi dibawah curug nah kalau yang di sini ini super-super dingin aduh waktu itu ini jam berapa ya ini sekitar jam 8 pagi suhu udara sekitar 16 derajat itu suhu udara ya suhu air ya dibawahnya pasti lebih dingin lagi nah enaknya curug si karim ini kalau dari area parkir dari pinggir jalan itu trekkingnya enggak terlalu jauh dari depan sana itu di loket tiket ini langsung sampai di area curugnya jadi enggak terlalu jauh deket banget banget jalannya juga bagus udah ada konblok begini baguslah mungkin yang bawa bayi bawa troli bayi bisa didorong disini sampai ke area curugnya jalannya bagus kok sepeda tambahan aja ini sebenernya bukan tempat wisata ya ini ya ini cuman di pinggir jalan aja deket dari curug si karim itu turun ke bawah enggak terlalu jauh itu ada tempat namanya bismo view disini kita bisa menikmati view gunung bismo lokasinya masih di pinggir jalan nah kebetulan waktu itu kita lewat sini ini cerah banget filmnya lagi cerah-cerahnya ini sebenernya ini area cuman di pinggir jalan aja nggak ada tempat wisata bukan tempat wisata nggak ada fasilitasnya ya cuman di pinggir jalan gitu aja kita hampir sedikit sebentar karena emang disini viewnya itu bagus banget kalau orang-orang kedieng itu taunya cuman Kawah Sikidang Candi Arjuna Telaga warna ya gitu-gitu deh Nah itu obyek wisata yang ya udah biasa lah udah banyak orang tahu udah banyak orang kesana Nah kalau yang ini jarang orang tahu orang udah sering kedieng pun juga belum tentu tahu ada curug si karim ini apalagi yang bismo view yang di bawah ini jarang orang tahu nah makanya kita kasih tahu disini sekalian kita infoin juga kalau ini tanjakannya itu super super ekstrim kalau misalkan nggak kuat nanjak misalkan nggak pede misalkan masih was-was masih takut untuk perjalanan nanjaknya bisa lewat untuk perjalanan turunnya aja ya udah gitu itu aja makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax